Gini, beliau bertanya apakah syiah itu menjadi indologi atau bagaimana gitu Syiah ini bukan indologi saja, itu akidah Keyakinan mereka seperti itu Maka mereka ini sudah mendirikan negara di Iran Maka tidak ada sholat jumat di Iran Bahkan kedutaan besar Indonesia di Iran Tidak sholat jumat di luar Sholat jumatnya di dalam Enggak, mereka tidak wajib sholat jumat Mereka tidak ada wajib sholat jumat Nanti kita akan jelaskan juga Maka orang syiah itu tidak sholat jumat Dia, maka kedutaan besar Indonesia Salah satu kiai yang kita kenal Beliau ketika kesana, dakwah Beliau itu sholat jumat di dalam kedutaan Indonesia di negara tersebut Tidak ada yang sholat di luar Kenapa ya? Karena mereka tidak ada Jelas? Nah, dan itu sebuah keyakinan Yang mereka tidak akan meninggalkannya Maka nanti dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang Kita jelaskan bagaimana syiah memandang kita alus sunnah seperti apa Dan nanti saya ambil dari buku mereka langsung Bagaimana kejamnya mereka terhadap alus sunnah seperti kita Bagaimana mereka ini kalau berkuasa Maka harusnya Negara Majlis Ulama Indonesia Nadatul Ulama Muhammadiyah Dan seterusnya Mereka itu bertindak tegas agar menolak keberadaan syiah di Indonesia Dan Green Sheikh Al-Azhar ketika di Indonesia Dua tahun yang lalu Beliau menekankan hal tersebut Bahwa Indonesia adalah negara al-sunnah al-jama'ah Maka tidak boleh syiah menyebarkan ajaran di sini Kenapa? Karena Indonesia adalah negara al-sunnah al-jama'ah Tapi perlu tindakan tegas Dari Kemenang Kementerian Agama Majlis Ulama Indonesia Nadatul Ulama Muhammadiyah dan seterusnya Harus tegas dalam hal itu Karena kalau tidak Syiah itu menyimbar dalam tubuh kita Maka yang begitu-begitu gak usah Ahl-sunnah jelas sudah Ahl-sunnah itu apa? Mengadakan maulid Tidak mengadakan maulid Ahl-sunnah tetap Salat subuh pakai unut atau tidak Gak masalah Itu masalah khilafiyah Artinya apa? Anda ikut organisasi atau umat yang begitu luas Ahl-sunnah jaman Indonesia itu Lebih terjaga Apalagi antumuna orang awam Itu kadang-kadang berbahaya Kita tidak faham Apa yang terjadi di sekitar kita Karena kita tidak punya ilmunya Ya Wallahu'alam Bessalam Al-Fatihah 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 Al-Fatihah